paribasan keplora tombok arti harfiahnya adalah bertepuk tangan tidak keluar modal maknanya ikut menikmati kesenangan tanpa mengeluarkan biaya selengkapnya bisa disimpulkan dari cerita berikut Pak Turno seorang kaya raya dia mempunyai teman yang gemar menghisap candu namanya Pak Bundet suatu ketika Pak Turno sakit parah beberapa bulan setelah sembuh badannya terasa tidak sekuat dulu gampang yang lelah dan rasanya lesu Pak Bundet menengok Pak Turno sambil membawa candu katanya mungkin sampean perlu mencoba ini sedikit saja barangkali lesu dan lemah badanmu hilang karena sudah kutus asa Pak Turno menurut ia coba satu linting candu seharga 100 ribu keesokan harinya tubuhnya terasa segar dia mengira candu itulah penyebabnya dia kemudian menyuruh Pak Bundet untuk membawa lagi candunya itu begitulah kebiasaan itu berlanjut karena Pak Turno menjadi ketagihan namun walau sudah menjadi pecandu Pak Turno tidak bisa meracik sendiri ramuan candunya itu bagaimana takarannya yang pas dan cara meraciknya tentu saja yang untung Pak Bundet setiap Pak Turno madat Bundet selalu disuruh menemani dan tentu saja dapat kebiasaan candu gratis si Bundet ini ikut senang-senang tapi tak keluar modal kebiasaan kebiasaan orang tombok terima kasih sudah menonton! Terima kasih.